Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para bahaners kecinta stories dimanapun anda berada Welcome back to Topan Asfi Channel Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antun sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda Guys, kita masih berada di negeri India nih guys Wadaw, betul banget ya roman-roman ya Kali ini kita masih membahas tokoh-tokoh dalam kisah Mabarata Tapi kali ini kita akan membahas salah seorang tokoh antagonis Yang bikin darah gue naik dah Tokoh ini adalah tokoh yang licik Pokoknya nyebelin sumpah ting-ba-ting-ting torek Kalo ketemu, aduh pengen gue cubit pake tang Oke Buat lo semua yang hafal banget sama kisah Mabarata Pasti kenal betul sama tokoh yang satu ini Tokoh antagonis yang jadi provokator Biang Kerok Pokoknya segala macam permasalahan yang ada dalam kisah Mabarata Nih dia nih Biang Keroknya nih Yang selalu ngompor-ngomporin Duryudana Oke, siapa lagi kalo bukan Sengkuni Nah, seperti ini nih Kira-kira lo bangunnya Penasaran gak sih loh Bagaimana sepak terjang Sengkuni sebelum jadi seperti ini Dan juga kisah wafatnya Sengkuni yang berbeda Dari kisah Mabarata versi India dengan versi pewayangannya Yang akan kita bahas dua-duanya ya guys Oke lah Gak usah berlama-lama lagi Buruan Kencengin volume Siapin ipok hitam Kunci pintu dan jendela And stay here This is the fun of the story Sengkuni atau Saubala Adalah seorang tokoh antagonis dalam wiracarita Mahabarata Ia merupakan paman para korawa Yakni dari pihak ibu Sengkuni dengan perawakan tegap dan rambut sebahunya yang dikunci ke belakang Terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para korawa agar memusuhi Pandawa Ia berhasil merebut kerajaan Indra Prasta dari tangan Pandawa melalui sebuah permainan dadu Menurut Mahabarata Sengkuni merupakan personifikasi dari dua para yuga Yaitu masa kekacauan di muka bumi Pendahulu jaman kegelapan atau kali yuga Dalam pewayangan Jawa Sengkuni sering dieja dengan nama Sengkuni Ketika para korawa berkuasa di kerajaan Hasina ia diangkat sebagai pati Dalam pewayangan Sunda ia juga dikenal dengan nama Sangkuning Dalam kitab Mahabarata disebutkan bahwa Sangkuni merupakan pangeran dari kerajaan Gandara pada masa pemerintahan Subala Adik perempuannya yang bernama Gandari dilamar untuk dijadikan sebagai istri Destra Rasta Seorang pangeran Tunanetra dari Hasinapura Sangkuni marah atas keputusan ayahnya yang menerima lamaran tersebut Menurutnya Gandari seharusnya menjadi istri Pandu, adik desa Rasta Karena terlanjut terjadi, ia pun mengikuti Gandari yang selanjutnya menetap istana Hasinapura Gandari memutuskan untuk selalu menutup mata keduanya menggunakan selembar kain Karena ia sangat setia kepada suaminya yang buta Gandari berputera seratus orang, dikenal sebagai seratus korawa Yang sejak kecil diasuh oleh Sangkuni Di bawah asuhan Sangkuni, para korawa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu diliputi rasa kebencian terhadap para Pandawa Yaitu putra-putra pandu Setiap hari, Sangkuni selalu mengobarkan rasa permusuhan di hati para korawa Terutama korawa sulung yang bernama Duryudana Pokoknya guys, Sangkuni ini orangnya yang tinter menghasut Terus ngomongnya manis di depan Cuman di belakangnya, ya begitu deh Sering bohong Terus juga, pokoknya Nah, untuk urusan politik dia mengalalkan berbagai macam cara Ya, begitulah Sangkuni Oke lanjut ya guys Perannya di Hastinapura Baik dalam versi Mabarata maupun versi pewayangan Sangkuni merupakan penasehat utama Duryudana Pemimpin para korawa Berbagai jenis tipu musliat dan kelicikan ia jalankan demi menyingkirkan para Pandawa Tuh, gila gak? Licik banget ya Dalam Mahabarata bagian pertama atau Adiparwa Sangkuni memerintahkan Kurocana untuk menciptakan kebakaran di gedung Jatugreha atau Laksagraha Tempat para Pandawa bermalam dekat hutan Kwaranawata Namun para Pandawa dan ibu mereka yaitu Kunti berhasil meloloskan diri dari kematian Dalam pewayangan, peristiwa ini terkenal dengan nama Bale Sigalagala Usaha Sangkuni yang paling sukses adalah merebut indera prasah dari tangan para Pandawa melalui permainan dadu Lawan pihak perawa Kisah ini terdapat dalam Mahabarata bagian kedua atau Sabah Parwa Peristiwa tersebut disebabkan oleh rasa iri hati Duryudana Atas keberhasilan para Pandawa membangun indera prasah yang jauh lebih indah daripada Hastinapura Atas saran Sangkuni, ia mengundang para Pandawa untuk bermain dadu di Hastinapura Dalam permainan itu, Sangkuni bertindak sebagai pelempar dadu kurawa Dengan menggunakan ilmu sihirnya, ia berhasil mengalahkan para Pandawa Sedikit demi sedikit harta benda para Pandawa jatuh ke tangan Duryudana Termasuk istana indera prasah dan istri mereka Drupadi Mendengar Drupadi dipermalukan di depan umum Dewi Gandari, ibu para Korawa muncul membatalkan semuanya Para Pandawa pun pulang dan mendapatkan kemerdekaan mereka kembali Karena kecewa, Duryudana mendesak ayahnya Destarasa Supaya mengizinkannya untuk menantang Pandawa sekali lagi Destarasa tidak kuasa menolak keinginan anak yang sangat dimanjakannya itu Maka permainan dadu yang kedua pun terjadi kembali Untuk kedua kalinya, pihak Pandawa kalah di tangan Sangkuni Sebagai hukuman, mereka harus menjalani hidup selama 12 tahun di dalam hutan Dan dilanjutkan dengan menyamar selama setahun di suatu negeri Jika penyamaran mereka sampai terbongkar Mereka harus mengulangi kembali selama 12 tahun hidup di dalam hutan Dan begitulah seterusnya Guys, sebelum kita berlanjut ke perang Kuru Setra Gue mau menengok ke belakang nih Mundur lagi sejenak Seperti apa sih Sangkuni zaman dahulunya? Karena kisahnya pernah menceritakan bahwa Sangkuni Memakan saudaranya dan ayahnya sendiri guys Oh, kecil gak tuh? Oke lanjut, kita masuk ke kisah Sangkuni Ini asal-muasalnya menjadi jahat Asal-muasal menjadi jahat Sangkuni alias Sangkuni Merupakan personifikasi tokoh dengan sifat licik, jahat, menghalalkan segala cara, provokator, dan ambisi balas dendam angkara murka Beserta sifat-sifat buruk lain yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang mengerikan Nama lain Sangkuni yaitu Haria Suman dan Tri Gantal Pati Sangkuni berasal dari kata sakah dan uni Yang artinya buruk atau rusak karena perkataannya sendiri Rusaknya fisik dan wajahnya karena dihajar oleh Pati Hastina yaitu Gandamana Karena marah di fitnah dan diperangkap dalam sebuah lueng atau sumur yang dalam Dari berbagai versi cerita mengenai tokoh yang terkenal dalam dunia pewayangan Karena intrik politiknya dan kehidupan pewayangan Ada yang mengisahkan Haria Suman merupakan tipisan batara yang memiliki sifat jahat dan pendengki Ada pula cerita bahwa dia lahir karena hasil ruda peksa Atau pemerkosaan permaisuri raja oleh anak buahnya yang berkhianat Ada pula yang mengatakan bahwa dia lahir secara normal Namun karena keadaan hidup penderitaan yang mengerikan membuatnya menjadi dendam kesumat Dan untuk menuntaskan rasa dendamnya kemudian memakai segala cara untuk menuntut balas Ada versi asal-muasal Pati Sangkuni alias Haria Suman menjadi jahat Alasannya pertama yaitu karena dia merupakan tipisan dari batara dua para Yang diusir dari kayangan dan menjalani hidup di dunia Batara dua para memiliki sifat yang selalu sirik, iri hati, mempunyai akal busuk dan licik Pada saat batara dua para ini turun ke bumi Saat itu bersamaan dengan persalinan permaisuri raja Awu-Aulangit yang menjadi raja pada kerajaan Gandara Pada saat itulah batara dua para memasuki bayi yang masih merah dan kemudian mendapatkan nama Haria Suman Dan kelak kita kenal dengan sebutan Sangkuni atau Sangkuni Dari situlah salah satu alasan asal-muasal Sangkuni menjadi jahat Karena dia menjadi tipisan batara dua para yang menghimpun berbagai sifat buruk dan jahat dalam dirinya Nah ini adalah salah satu kisah Sangkuni yang jarang diketahui ya guys Karena hanya ada dalam kisah pewayangan Menurut artikel yang ditulis oleh B. Uster Kadrisson Sangkuni terlahir sebagai seorang pangeran tampan yang paling muda dari 100 anak-anak keturunan Raja Subala Nama kecilnya Haria Suman dan sangat menyayangi kedua kakaknya dari satu ibu yaitu Putri Gandari dan Gandara Jadi kalau di pewayangan itu Gandari itu kakaknya guys Tapi kalau di India Gandari itu adiknya Dalam satu perjalanan mereka bertemu rombongan pandu yang merupakan raja keturunan kuru dengan ibu kota Hasminapura Terjadi perselisihan paham dan Gandara terbunuh Sehingga Haria Suman dan Gandari menjadi tawanan dan terpaksa mengikuti pandu sebagai Sandra Gandari rupanya jatuh cinta kepada pandu yang ketampanannya gak ada obat Dan sangat elok rupanya Tapi sayang pandu sudah mempunyai dua istri Sehingga Gandari diberikan ke abangnya yang buta Desa Arasta Sakit hati karena perlakuan pandu yang menolaknya Gandari bersumpah untuk membenci pandu dan seluruh keturunannya Dia memilih menutup matanya dengan secari kain hitam Agar tidak lagi melihat wajah pandu untuk selamanya Haria Suman yang menyaksikan kejadian berulang kali Yang menghina dia dan saudara-saudaranya Mulai tumbuh bibit benci di hatinya Dengan segala upaya dia bermain di kedua belah pihak dengan cara licik mengadu domba Haria Suman berusaha menjatuhkan dan menjebak patih kesayangan pandu Yaitu Gandamana Dengan berbagai usaha dan segala fitnah Sialnya Gandamana berhasil lolos dari jebakan maut Haria Suman Dan menghantamnya hingga luluh lantak Sehingga wajah tampannya hancur Sejak itu dia diberi nama Saka Uni Yang berarti karena tuahnya sendiri menjadi buruk rupa Hanya karena pengaruh kuat dari Gandari Yang membuat singgal sangkuni luput dari hukuman mati Tutur katanya yang lembut Tapi keluar dari lidah yang bercabang Membuat orang-orang di sekitarnya Selaling menaruh rasa curiga Kemudian bertengkar dan berselisih Pandu yang tidak kunjung memiliki putra Akhirnya mengundurkan diri Untuk bertapak ke hutan dan bersemedi Untuk sementara tahta diserahkan ke desa rasa Dengan janji nanti akan diambil kembali Gandari memiliki 99 putra Dan seorang putri yang terlahir Karena rasa cemburu yang hebat Saat mendengar kalau pandu sudah memiliki Seorang pewaris tahta Yudhistira Dia memukul kandungannya sendiri Sehingga jatuh gumpangan daging Dan ditendang sehingga menjadi 100 bagian yang terpisah Duryudana terbentuk lebih dahulu Dan diikuti kemudian satu persatu oleh yang lainnya Mereka adalah sang furawa Ketika pandu sudah memiliki lima putra Yaitu sang pandawa Ajar kemudian menjemputnya lebih awal dari rencana Ketika desa rasa mengetahui Aib Gandari sebelum menjadi istrinya Dia menjadi murka dan menghukum seluruh keluarga Raja Subala Termasuk Sengkuni ke dalam penjara Ada 100 bersaudara di dalam tahanan Tapi cuma diberi nasi satu kepalan tangan Untuk jatah makan harian bagi semuanya Raja Subala kemudian memutuskan yang lain untuk mati Kecuali Sengkuni yang harus tetap hidup untuk membalaskan dendam Terjadi peristiwa kanibalisme Dimana Sengkuni memakan saudara-saudaranya yang lain Supaya bisa bertahan Atas jaminan Gandari Sengkuni seorang yang akhirnya bertahan hidup dan dibebaskan keluar dari kumpungan penjara Dengan berbekal tulang belulang ayahnya Nanti akan dijadikan buah dadu sebagai ajimat yang akan membawa bencana Dendam kesumat tertanam sudah Dia membenci semua keturunan keluarga Kuru Yaitu Pandawa dan Kurawa Berjanji akan mengkorak-korandakan kedua kelompok ini Dan membuat mereka saling bertarung sampai musnah Sengkuni bukanlah seorang kesatria yang pintar dalam ilmu bela diri Tapi otaknya yang licik selalu berputar mencari celah Alkisah Pandu pernah diberi oleh para dewata minyak tala Yang berkasiat Sakti Mandraguna Ditipipkan ke Destarasta untuk nanti diwariskan ke Pandawa Tapi Kurawa menginginkan hal yang sama Sehingga terjadi sengketa Dan Destarasta memutuskan untuk melemparkan jauh-jauh Supaya tidak menjadi masalah Saat wadah akan dilempar Sengkuni menyinggol tangan Destarasta Sehingga sebagian minyak tumpah ke lantai Serta merta Sengkuni berguling-guling membasahi tubuhnya Sehingga dia menjadi kebal akan segala senjata Singkat cerita, Sengkuni selalu berusaha memecah belah Dan mengasut kedua belah pihak Supaya tetap bersengketa Kurawa yang penaik darah selalu termakan oleh provokasinya Sedang Pandawa selalu menghormati dan mematuhinya Sehingga luput dari amarah Pandawa yang terusir gara-gara permainan dadu yang licik Dan mencoba kembali merebut tala setelah selesai Dari menjalankan hukuman 12 tahun berkelana Perang besar antara dua keluarga kemudian tidak bisa dielakkan lagi Maha Barata atau Perang Barata Yuda Terjadi di Padang Luas Kuru Setra Perang di Kuru Setra Setelah masa hukuman selama 13 tahun berakhir Para Pandawa kembali untuk mengambil kembali negeri mereka dari tangan Kurawa Namun pihak Kurawa menolak mengembalikan Indra Prasta Dengan alasan bahwa penyamaran para Pandawa Ikra Janwirata telah terbongkar Berbagai usaha damai diperjuangkan pihak Pandawa Namun semuanya mengalami kegagalan Perang pun menjadi pilihan selanjutnya Pertempuran besar di Kuru Setra antara pihak Pandawa melawan Kurawa Dengan sekutu masing-masing akhirnya meletus Perang yang juga terkenal dengan sebutan Barata Yuda ini Berlangsung selama 18 hari Dimana Sengkuni tewas pada hari terakhir Menurut versi Mahabharata bagian ke-8 atau Salya Parwa Sengkuni tewas di tangan Sadewa yang bungsu di antara 5 Pandawa Pertempuran mereka terjadi pada hari ke-18 Kirsa versi India sedikit berbeda dengan Kakawin Barata Yuda Yang ditulis pada zaman Kerajaan Kadiri tahun 1157 Menurut naskah berbahasa Jawa kuno ini Sengkuni bukan mati di tangan Sadewa Melainkan di tangan Bima, Pandawa yang kedua Sengkuni dikisahkan mati remuk oleh pukulan dada Bima Bima kemudian memotong-motong tubuh Sengkuni menjadi beberapa bagian Kematian Sengkuni Pada hari terakhir Barata Yuda Sengkuni bertempur melawan Bima Kulitnya yang kebal karena pengaruh minyak tala Bahkan sempat membuat Bima sulit mengalahkan Sengkuni Penasehat Pandawa selain Krishna yaitu Semar muncul memberitahu Bima Bahwa kelemahan Sengkuni berada di bagian tubur Karena bagian tersebut dulunya pasti tidak terkena pengaruh minyak tala Bima pun maju kembali Sengkuni ditangkap dan disobek tuburnya menggunakan kukup pancanaka yang tumbuh di ujung jari Bima Ilmu kebal Sengkuni pun musnah Dengan beringas, Bima menyobek dan menguliti Sengkuni tanpa ampun Meskipun demikian Sengkuni hanya sekarat, tetapi tidak mati Pada sore hari itu, Bima berhasil mengalahkan Duryudana, pemimpin 100 kurawa Dalam keadaan sekarat, Duryudana menyatakan bahwa dirinya bersedia mati Jika ditemani pasangan hidupnya, yaitu istrinya yang bernama Dewi Banawati Atas nasihat Krishna, Bima pun mengambil Sengkuni yang masih sekarat Untuk diserahkan kepada Duryudana Duryudana yang sudah kehilangan penglihatannya akibat luka parah Segera menggigit leher Sengkuni yang dikiranya Banawati Akibat gigitan itu, Sengkuni pun tewas seketika Begitu pula dengan Duryudana Dari Dewi Sukesti, Sengkuni mempunyai seorang putra bernama Kerti Windu Setelah perang Baratayuda, Kerti Windu dan dua orang keturunan kurawa yang masih hidup Dayang Suwela, anak Aswatama, dan Dursabala, anak Dursasana Masih aktif mengasut keturunan Pandawa Untuk menggagalkan upacara penobatan parikesit sebagai Raja Hastina Menggantikan Prabu Dharmakusuma Namun akhirnya rencana Kerti Windu untuk menggagalkan penobatan parikesit gagal Karena kepuruk kepergok tewas di tangan Prabu Baladewa Dengan pusaka Nanggala Oke guys, demikian kisah perjalanan Sengkuni yang sangat menyebalkan Semoga dapat menambah kewawasan anda sekalian Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!